Untuk mengurangi kecanduan bermain gadget di era digitalisasi, puluhan anak-anak di RT05, RW04, Geria Permata Asri atau GPA, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok, Jaya, Kota Serang, diajak bermain mengenal lingkungan serta membaca buku. Seperti yang terpantau di lokasi, keceriaan anak-anak pun tampak terlihat begitu antusias ketika mengikuti senam sehat, bermain, dan membaca buku di taman pohon yang rindang yang dibuat oleh warga sekitar. Sugiri Amasuddin, salah satu dari orang tua anak-anak mengatakan, dibuatnya taman bermain dan taman baca ini bertujuan untuk mengendalikan anak-anak di waktu libur untuk tidak selalu bermain gadget. Setelah itu Sugiri mengatakan dibuat taman ini juga sebagai bentuk upaya mengenalkan anak-anak dengan lingkungan masing-masing dan juga sebagai bentuk mengaktifkan saraf motorik agar lebih kreatif. Tidak hanya itu Sugiri juga menjelaskan, selain mengajak anak-anak bermain, anak-anak juga dilatih disiplin seperti merapikan mainan setelah bermain, serta menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak anak-anak beribadah ketika waktu sholat tiba. Alhamdulillah terkait dengan kegiatan taman baca dan taman bermain anak-anak ini luar biasa dalam rangka mengendalikan anak-anak kita di waktu libur itu, jangan sampai anak-anak kita itu selalu bermain gadget. Dengan adanya taman baca dan taman bermain anak-anak ini, kami sebagai orang tua dan warga di Geria Permata sering ini sangat bersyukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Kutu RT05 serta ibu yang sudah memfasilitasi adanya taman baca dan taman bermain. Sementara itu salah satu orang tua dari anak-anak, Utin Zaniar, merasa bahagia serta bersyukur anak-anak di lingkungan bisa mengurangi bermain gadget. Lantaran bisa bermain di taman ini sebagai bentuk upaya untuk membangun komunikasi dan bekerjasama antara anak-anak serta dapat menghilangkan ego masing-masing. Taman bermain ini bisa menggerakkan anak-anak untuk kita berkomunikasi dan bekerjasama menghilangkan ego masing-masing. Itu yang yaitu utamanya dan anak-anak juga selama Sabtu minggu itu mereka tidak memegang HP. Dengan dibuatnya taman bermain dan taman baca ini, para orang tua berharap kepada anak-anak dapat bisa mengenal dengan lingkungannya serta dapat mengurangi bermain gadget dan lebih kreatif lagi. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan